Sekarang saya fokus kepada penulisan. Tapi secara spek dia naik, kan itu yang diminta dari pembahas satu tadi ya. Kita jalan dengan menggunakan front sebagai media memperoleh peta kontur. Semakin banyak yang kita cari, ternyata semakin banyak yang nggak kita tahu, yang belum tahu gitu. Nah tapi dengan banyaknya yang belum tahu itu kita harus tetap meningkatkan ilmu pengetahuan kan. Ada dua metode pengukurannya, yaitu menggunakan drone dan satu lagi apa, David? Total Station atau TS ya. Apalagi ini ke penguji pun bersedia membantu. Jadi kamu juga belajar, modalnya udah ada, dulu saya lihat bahasa Inggrisnya lumayan aktif ya. Jadi jangan pakai Google Translate, ketawa orang lihatnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sedang pada hari ini, atas nama Muhammad Irfan, dengan judul penggunaan limbah, last carbide sebagai filler pada campuran latar stone HR-HRS PC, dengan nip 16.22.30.20.6.8, jurusan tenis civil saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 Oh bentar, Irfan ada buku petunjuk penulisan? Oh man Tidak bawa? Ada, tidak bawa? Ada Oh gitu Tidak ada pengaruh dia Jadi dia lebih bagus itu di nol Tapi secara spek dia naik Kan itu yang diminta dari pembahasan tadi ya Kemudian di latar belakang juga itu salah Resecting itu kan dia bongkaran asfal itu yang digunakan kembali Disini kita tidak resecting yang kita ambil itu Dia hanya limbah Limbah-limbah karbid itu diperbaiki Kemudian disini tadi dari pertanyaan Pak Sarwan tadi Kamu kan tidak menghitung Hanya membuat spek berdasarkan ukuran butiran dari las karbid itu Sebenarnya itu dibatasan masalah kita buat Karena apa? Karena pengaruh campuran itu terhadap beji kan berpengaruh dia Apalagi kepadatan tadi kan dia berkurang ya Kepadatan berkurang Tetapi rongganya yang semakin besar Ya jadi akibatnya Secara kekakuan juga dia disini apa? Nggak kaku dia kan? Lemah dia kan? Maka kan Elemen vertikal dan horizontal Jalan dengan menggunakan Front sebagai media Memperoleh peta kontur Dengan resmi kami buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada siang hari ini Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua Ini dan lain-lain yang berbahagia Dan tahap terakhir untuk menghasilkan kontur adalah di AutoCAD CPI 3D 2018 Meteor Meteor Yang kembali ya Nah yang pertama adalah Penentuan lokasi Kemudian drone diterbangkan Kemudian dari drone tersebut Didapatkan data kontur udara Kemudian setelah didapatkan data kontur udara Diolah dengan tiga software Yaitu Agisop MetaShare Profesional Kemudian Atlet Serecap Dan yang ketiga adalah AutoCAD CPI 3D Kemudian setelah diolah dengan tiga software mendukung itu Menghasilkan data kontur Nah setelah didapatkan data kontur Barulah bisa dilakukan perencanaan kemiti jalan raya Yang pertama yaitu penentuan perasa jalan Kemudian ada dua yang harus direncanakan Yaitu alimen horizontal dan vertikal Nah Semakin banyak yang kita cari Ternyata semakin banyak yang gak kita tahu Yang belum tahu gitu Nah tapi dengan banyaknya yang belum tahu itu Kita harus tetap meningkatkan ilmu pertahuan kan Gak boleh berhenti Nah ini memang selama bimbingan Si Pak Rurik ini cukup aktif dengan saya Gak cepat Mengerjakannya Ini saya komen dulu mungkin dari Dari Pak Miswar tadi memberikan Masukan tentang penggunaan drone ini Ya lebih cepat mungkin bisa lebih cepat ya Lebih cepat kalau Apa namanya Medannya gak terlalu berat ya Jadi kalau ada medan ini Nah tadi juga dari Bapak Penguji 2 Nah ini ada masih ada lebih kurangnya Ini katanya kan Lebih kurangnya Ada kekurangannya Di samping kelimian itu ada juga kekurangannya Nah artinya mungkin drone ini belum bisa sepenuhnya Terpakai untuk survei di lapangan Untuk pengukuran Untuk perencanaan Kecuali mungkin daerahnya seperti tadi Lahannya yang gak terlalu sulit ya Daerah yang gak ada rumput di Arab Saudi mungkin cocok Itu di petang pasirnya kan Yang saya hormati Bapak Bapak dan Ibu penguji Saudara tim Amar Kadati dan Natulen Dengan judul Perhitungan volume stockpile batu pecah Dengan alat drone Pada PT Aqua Sejahtera Niaga Untuk menghemat waktu Kita persilahkan kepada Saudara Amar Kadati Untuk menyampaikan presentasinya Dengan waktu 10 menit Silahkan Pada perangkat lunak Agisho Ventaship Profesional Fotodesk Reka Pro AutoCAD CV3D Datang berupa titik koordinat XYZ Pengambilan yaitu Drone Data Protection Berdasarkan pengelahan data foto udara Menggunakan software Agisho Ventaship Profesional Data foto yang direkam oleh alat UAV atau drone Data foto yang di input ke dalam software Ini berjumlah 110 foto Dan titik kontrol 3 titik Proses pengelahan data foto udara Pada software Agisho Ventaship Profesional Dan melakukan proses mating titik Yang sama di dua atau lebih foto Sehingga menghasilkan model 3 di awal Posisi Yang pertama Ada dua metode Pengkurannya Yaitu menggunakan Drone dan Satu lagi apa? Adafi Total Station Atau TS ya Secara umum Saya lihat Sudah bagus Untuk level D3 Sudah bagus Namun demikian Ada beberapa hal Yang saya lihat Perlu penambahan Sehingga Bukunya lebih bagus Yang pertama sekali Saya melihat Bahwa Kamu kan menggunakan drone ya Kalau drone itu Kan ada kamera ya Kameranya dipasang di drone kan Nah Jadi kalau kamera itu Memang khusus untuk Foto udara Ya fungsinya Ya Foto udara Kalau saya tanya Kira-kira Ada gak tingkat akurasinya Ada Nah Saya lihat Kalau kontur ini Ada warna-warni Apa maksudnya ini Garisnya Kamu buat warna-warni Apa nih Ada yang Biru Terus ada merah Apa maksudnya ini Kalau saya Kalau buat warna itu Kontur mayor Kontur minor Untuk membedakan itu Ya Jadi warnanya sama semua Sebenarnya Nah Jadi kan Supaya lebih menarik Itu kan kamu kan Bisa set kan Warnanya Jadi Misalnya Kontur mayor ini Kontur minor Kalau kamu tampilkan Warnanya lain Jadi Orang melihatnya Oh Langsung tahu Oh ini Mayor ini Karena satu Ada itu Ada empat garis Yang Minor Warnanya sama Más Sampai tommy Yang Aus Sampai tommy Jangan Like Shو ae 제�BYE Sampai tommy